Hari ini kami akan informasikan berita terkait saat ini varian virus komunis Tiongkok telah ditemukan di Kanada dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Para ilmuwan yang mempelajari virus tersebut mengatakan bahwa virus mutan mengubah cara penyebaran penyakit dan orang yang terinfeksi. Simak berita selengkapnya. Virus komunis Tiongkok atau COVID-19 adalah infeksi seluruh pernapasan. Virus yang menyebabkan penyakit itu disebut SACOV2. Jean-Paul Sousi, seorang mahasiswa PhD di Dalaran School of Public Hall di University of Toronto, Kanada menjelaskan kepada CTV News bahwa istilah strain adalah untuk virus SACOV2 bukan untuk penyakit yang disebabkan virus COVID-19. Sousi mengatakan dalam wawancara telepon pada hari Minggu 27 Desember lalu bahwa ketika mengklasifikasikan virus yang dikenal, Virus tersebut telah mengembangkan kelompok mutasi spesifik yang menyebabkan strain mutan berpilaku berbeda dari strain aslinya. Menurut Globe and Mail, orang yang ingin mengetahui tentang penyebab virus komunis Tiongkok hanya perlu membuka situs nextstrain.org yang dikewala oleh sekelompok ahli biologi komputasi. Saat ini situs tersebut menampilkan lebih dari 3.500 gen dalam berbagai cabang SACOV2. Di atas berarti ada lebih dari 3.500 varian virus COVID-19 dan ini hanyalah sedikit dari semua varian yang telah ditemukan. Tahun ini virus memiliki peluang besar untuk bermutasi dengan menginfeksi sekitar 80 juta orang, sehingga lebih banyak jenis virus bermunculan. Pakar penyakit menular Dr. Lisa Barrett mengatakan kepada CTV News pada hari Minggu 27 Desember lalu bahwa virus biasanya bermutasi, tetapi beberapa virus berubah lebih banyak daripada yang lain. Dia menunjukkan bahwa meskipun kode genetik virus corona biasanya berubah seiring waktu, mutasi biasanya tidak menarik perhatian orang. Menurut Dr. Lisa Barrett, petugas kesehatan tidak harus mencatat semua varian penyebab COVID-19, tetapi perlu mempelajari varian mana yang dapat mengubah siapa yang terinfeksi virus, gejala dan bagaimana mereka menanggapi vaksin. Secara umum sedikit perbedaan antara virus varian menghasilkan infeksi dan perilaku penularan yang sama. Mereka seperti sidik jari, kode genetiknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak riwayat berbagai wabah virus, tetapi penyakit yang ditimbulkannya sama. Tidak demikian halnya dengan varian baru yang awalnya ditemukan di Inggris dan sekarang ditemukan di Kanada. Menurut laporan epidemiologi dan laboratorium awal, virus varian dapat mengubah karakteristik COVID-19 yang cukup untuk mengubah cara penyebaran penyakit dan orang yang terinfeksi. Ini tidak hanya berpotensi menyebabkan pandemi baru, tetapi perubahan virus yang konstan dapat menyebabkan perubahan dalam standar pengujian COVID-19 dan membuat pengembangan dan persetujuan vaksin lebih sulit. Perlu juga dicatat bahwa dua varian lain baru-baru ini muncul, satu dari Afrika Selatan dan satu lagi dari Nigeria. Keduanya tidak berkaitan erat dengan mutasi yang terjadi di Inggris, namun keduanya memiliki mutasi yang sama pada genom virus. Mutasi ini mempengaruhi cara virus menyerang sel manusia. Mutasi ini yang disebut N501Y telah muncul sebelumnya, tetapi mutasi yang sekarang muncul di Inggris dan Afrika Selatan tampaknya digabungkan dengan perubahan lain untuk meningkatkan efeknya. Ketika Anda mulai melihat peningkatan frekuensi evolusi paralel dari mutasi tertentu, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki keuntungan biologis yang nyata, kata Geoffrey Joy, seorang ilmuwan penelitian genetika evolusioner di Aids Center of Excellence di British Columbia. Strain baru Inggris bernama B.1.1.7 membunyikan alarm akhir pekan lalu. Menurut peneliti Inggris, kapasitas transmisi B.1.1.7 telah meningkat lebih dari 70 persen. Loncakan itu terkait dengan kasus di Tenggara Inggris. Ketika strain baru menyebar ke orang-orang yang belum terinfeksi di sekitarnya, maka akan mudah menyebar luas. Fenomena ini disebut efek pendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh strain baru yang membawa sejumlah besar mutasi sebanyak 23 mutasi, 17 di antaranya menyebabkan perubahan fisik pada protein virus. Umumnya virus SARS-CoV-2 mengakumulasi 1 atau 2 mutasi gen setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa laju evolusi molekuler di B.1.1.7 lebih tinggi. Marceline Cote, seorang ahli virologi molekuler di Universitas Ottawa mengatakan, Ia memiliki banyak trik yang tidak kami duga. Data epidemiologi di Inggris juga menunjukkan bahwa strain baru mungkin lebih dapat mengefeksi anak-anak. Ini akan konsisten dengan bukti bahwa lebih mudah untuk mengikat reseptor sel manusia. Lalu apakah strain baru membatalkan vaksin yang ada? Pertanyaan yang dihadapi para ilmuwan sekarang adalah, apakah strain baru akan mengubah protein lonjakan secara memadai untuk membatalkan putaran pertama vaksin COVID-19? Meskipun pertanyaan ini harus diuji, menurut pengamatan ahli menunjukkan bahwa vaksin tersebut menstimulasi respon ke beberapa situs protein lonjakan bukan hanya satu situs. Untungnya vaksin masih dapat mengunci virus dan mencegah infeksi sel. Perusahaan produsen vaksin Moderna yang telah disetujui oleh Health Canada mengatakan bahwa pihaknya yakin perubahan ini tidak akan mempengaruhi respon imun dari vaksinnya. Perusahaan itu menyatakan, kami akan melakukan lebih banyak tes pada vaksin dalam beberapa minggu mendatang untuk konfirmasi. Menurut Dr. Lisa Barrett, data saat ini menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 mungkin akan melawan varian baru ini tetapi diperlukan lebih banyak penelitian. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang varian B.1.1.7, Dr. Lisa Barrett mengatakan bahwa langkah-langkah kesehatan masyarakat saat ini perlu dijaga, termasuk menjaga jarak secara fisik, memakai masker dan sering mencuci tangan untuk membantu membatasi penyebarannya lebih lanjut. Sekian berita IT News hari ini. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman. Terima kasih telah menonton dan silakan subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman.